Intro Selamat pagi Mbak Bisa Dunia dihentak oleh gempuran besar-besaran kelompok pejuang kemerdekaan Palestina Hamas terhadap sejumlah wilayah di Israel Militer Israel pun membalas Selama 2 hari berturut-turut Israel membobardir seribu titik pemukiman padat penduduk di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai tempat persembunyian penjuang Hamas Hingga hari keempat pertempuran lebih dari 1.500 jiwa melayang, ribuan lainnya menderita luka-luka. Pemirsa ini lah yang akan kita bahas dalam Editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, dengan tema Solusi Damai Palestina dan Israel bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nanti di nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi, Lio. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Kita akan bicara soal Solusi Damai Palestina dan Israel, sekesekian kalinya kita melihat kembali ada konflik di sana. Tapi sebelum kita bahas itu Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia pada hari ini. Yang pertama ini berita dari halaman 1, terkait dengan dugaan kasus pemerasan, jauhkan Firly dari penanganan kasus Kementerian Pertanian. Ini kenapa kemudian ada seruan ini Mas Arief? Ya, saya yakin bahwa cawe-cawe dari ketua kepimpinan yang pada akhirnya akan membuat sebuah alur dari proses penyidikan ini jadi tidak fokus dan malah tercemar, ini merupakan salah satu kekhawatiran dari kita semua. Karena banyak sekali hal yang mandat yang publik itu titipkan kepada KPK agar proses pemberantasan korupsi dan kampanye anti korupsi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga hal-hal yang pada akhirnya akan menciderai atau menghambat misi tersebut, ini jangan sampai disebabkan hanya karena keteledoran di mana seharusnya sebuah penyelidikan yang harusnya berjalan dengan lancar, tanpa intervensi, ini bisa dilaksanakan. Jadi memang kekuatan tengah KPK ini harus memang menjadi tulang punggung dari integritas yang memang harus kita bangun bersama. Karena memang di saat bersamaan juga ada dugaan pemerasan yang kasusnya sedang ditangani sudah level penyelidikan di Polda Metro Jaya kepada Firly ya, Mas Arief ya. Jadi untuk sama-sama menjaga integritas dari sebuah penyelidikan dan penyelidikannya bisa berjalan dengan lebih lancar, mungkin harapannya seperti itu ya. Tapi kita ikuti nanti seperti apa sikap dari KPK terutama Firly Bahuri. Kita ke berita selanjutnya di halaman tiga kali ini terkait dengan pemilu 2024, pilihan Cawapres ditentukan putusan MK. Katanya sih akan diumumkan Senin depan ya, 16 Oktober ya. Katanya ya. Terus ini kenapa ini Mas Arief pilihan Cawapres menunggu putusan MK? Memang sekarang MK jadi penentu pemilu atau bagaimana ini ceritanya? Saya yakin ini merupakan sebuah strategi politis ya. Di saat Presiden Jokowi memiliki approval rating sampai 80% dan ini berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar Jokowi termasuk putranya, di mana putranya itu dianggap sebagai, bisa dibilang sebagai titisan Jokowi yang akan memberikan electoral incentive bagi siapapun yang akan menggandeng beliau dan dalam hal ini adalah Gibran. Di saat Gibran dianggap belum cukup umur, maka ada beberapa pihak yang mengajukan judicial review kepada MK untuk mereview kembali tentang batasan umur bagi calon presiden dan wakil presiden. Dan apabila ini memang akhirnya dikabulkan, di mana calon-calon muda ini bisa masuk, dan akhirnya juga Gibran bisa masuk, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti kita melihat Cawapres yang akan digandeng oleh salah satu calon. Ini kan katanya Gibran disebut-sebut akan menjadi Cawapres Prabowo, tapi di berita ini di bagian akhir dikatakan ketua DPCP DIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengatakan Gibran secara otomatis keluar dari partai kalau menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Ini menarik ini ya. Ya, karena dia masih anggota aktif dari PDI Perjuangan ya. Yang mengusung ganjar. Betul. Sehingga ini adalah sebuah konsekuensi pilihan politik yang amat sangat penting, bukan saja buat Gibran, tapi juga buat ayahnya. Oke, kalau gitu kita tunggu saja tanggal 16 hari Senin depan. Semoga semuanya sehat begitu ya, supaya bisa memutus, karena jangan-jangan nanti tidak kurum gitu kan ya. Gak tahu juga. Kita tinggalkan berita itu, Pak Mirsa kita ke berita selanjutnya. Di halaman 1, ini adalah headline media Indonesia terseharian ini, Senapas dengan Editorial. Segera evakuasi warga negara Indonesia dari wilayah konflik. Konflik yang dimaksud adalah antara Palestina dan Israel. Ini mengevakuasinya berarti mengandalkan KBRI di sekitar Israel-Palestina ya, karena kita tidak punya kedutaan kan di situ. Bagaimana Mas Ari? Ya, mudah-mudahan dengan semangat kerjasama di kawasannya, di mana kita bisa bekerjasama dengan saudara-saudara kita se-ASEAN, di mana Filipina memiliki kedutaan yang terletak di Tel Aviv, dan juga dengan kita juga kabarnya sudah melakukan kerjasama dengan Brazil, Palang Merah, Bulan Sabit Merah. Kita bisa melakukan segera evakuasi terhadap kurang lebih 90 warga Indonesia yang tersebar-sebar di antara wilayah Gaza, Tepi Barat, dan tempat-tempat lainnya ya. Karena kan kita mengetahui bahwa di wilayah tersebut juga merupakan sebuah wilayah yang suci buat tiga umat beragama, dan kurang lebih kabarnya ada 230 WNI yang sedang melakukan ziarah, sehingga itu merupakan salah satu hal yang juga harus kita perhatikan. Sehingga apabila kita bisa berhasil menghubungi kedutaan Filipina, dan seperti hal yang kita juga membantu mereka untuk mengevakuasi warga Filipina dari Yaman dan Afganistan, saya optimis kerjasama antara ASEAN ini merupakan salah satu jalan keluar untuk bisa mengevakuasi WNI secara aman dari wilayah Palestina tersebut. Di dalam berita dikatakan skenario itu mengevakuasi WNI mungkin melewati negara-negara yang terdekat ya. Apabila jalan darat ya. Betul, Jordania, Lebanon, dan Mesir. Kita harapkan WNI di Palestina, di Israel bisa segera dievakuasi, tapi itu tidak menjadi akhir dari masalah. Kita langsung ke editorial, Mas Harif dan Pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi judul Solusi Damai Palestina dan Israel. Untuk kesekian kalinya kita melihat ada konflik yang terjadi di negara, atau di dua negara, tergantung orang menyebutnya mana. Tetapi kalau kita lihat Indonesia ini kan sebenarnya bisa memainkan peran. Apa pesan yang disampaikan editorial dengan mengatakan Solusi Damai Palestina dan Israel ini, Mas Harif? Two-State Solution itu adalah dua hal atau dua negara yang diharap bisa berdampingan dan menjadi satu solusi yang pada akhirnya dianggap efektif. Namun, Two-State Solution ini tidak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya negosiasi atau mereka duduk dalam satu meja perundingan. Israel dan Palestina? Dan Israel dan Palestina tidak akan pernah bisa duduk dalam satu perundingan apabila situasi yang pada akhirnya bisa membuat mereka duduk itu terlaksana. Karena sampai sekarang berbagai macam ketidakadilan, semangat apartheid, dan berbagai macam episode-episode penindasan terhadap keluarga Israel itu masih berlangsung. Dan inilah yang membuat ada beberapa faksi di Palestina sendiri yang mulai menginterpretasikan bahwa ada bahasa-bahasa tertentu yang bisa mereka gunakan, ya ini bahasa kekerasan. Dan ini pada akhirnya digunakan oleh Hamas, karena Hamas merasa bahwa hanya bahasa kekerasan yang dimengerti oleh Israel. Sehingga apabila itu terjadi, ujung-ujungnya adalah yang kita khawatirkan bersama, Leo, bahwa yang menjadi korban bukan hanya politisi Hamas, atau politisi Fatah, atau politisi di Israel, tapi adalah rakyat. Rakyat yang sedang berpesta di Israel, dan rakyat yang tidak berdosa di Gaza. Karena serangan balik, ya. Dan ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan, ya. Karena kita lihat ini sudah hari ke-5, daripada hari retaliasi yang dilakukan oleh Israel. Dan jumlah yang tewas sudah jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi saya pikir, kalau misalnya Indonesia ingin memerankan perannya sebagai salah satu negara Islam, negara berpenduduk Islam paling aktif untuk bisa memberikan kontribusi, saya pikir dengan keanggotaan kita di organisasi kerja sama Islam, itu atau negara-negara OKI, kita bisa gunakan kanal tersebut sebagai kanal untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai macam pihak. Oke. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian semua usaha damai itu, pembicaraan damai itu, Mas Arief, bisa dilakukan kalau kemudian roket masih berterbangan, kalau kemudian serangan masih terjadi. Itu kan pertanyaan besar, ya. Karena sampai sekarang kalau kita ikuti di pemberitaan, di media mainstream, itu masih terjadi serangan-serangan seperti itu. Tapi itu akan kita bahas, Mas Arief. Dan pembicaraan nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, Solusi Damai Palestina dan Israel. Solusi Damai Palestina dan Israel Dunia dihentak oleh gempuran besar-besaran kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, pada Sabtu 7 Oktober 2023 terhadap sejumlah wilayah di Israel. Militer Israel membalas. Selama dua hari berturut-turut, Israel membombardir seribu titik permukiman padat penduduk di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai tempat persembunyian pejuang Hamas. Hingga hari keempat pertempuran, lebih dari seribu lima ratus jiwa melayang, ribuan lainnya menderita luka-luka. Situasi masih sangat rentan oleh eskalasi pertempuran yang lebih luas dan mematikan. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Hamas. Ia juga menyebut bahwa Israel bukan pihak yang memulai peperangan. Perang antara Israel dan Palestina sesungguhnya sudah dimulai sejak okupansi Israel terhadap wilayah Palestina pada 1967 dan belum berakhir hingga kini. Pertempuran demi pertempuran timbul silih berganti. Menghadapi perlawanan Palestina yang tidak sebanding dengan kekuatan militer Zionis, Israel secara sistematis melakukan kolonisasi sekaligus berupaya membuat warga Palestina terpaksa keluar dari wilayah tempat tinggal mereka. Rakyat Palestina terdesak ke tepi barat dan jalur gasa. Jalur gasa yang kini mulai diberlakukan blokade total oleh Israel selama 16 tahun terakhir pun sudah mengalami blokade yang memakai sistem buka-tutup. Jalur pasokan makanan, air, listrik, dan bahan bakar dapat sewaktu-waktu ditutup sesuai keinginan otoritas Israel. Perlakuan ini saja sudah masuk kategori menginjak-injak harkat dan martabat manusia apalagi blokade total. Serangan pada Sabtu lalu merupakan bentuk perlawanan terbesar Palestina melalui para pejuang kemerdekaan. Tentu saja kita menyayangkan timbulnya pertempuran yang mengorbankan begitu banyaknya warga sipil. Eskalasi perang Palestina dan Israel terlebih jika sekutu kedua negara tersebut terlibat akan memperguruk kondisi geopolitik di Timur Tengah dan pada gilirannya bakal menggoyang stabilitas global. Semakin kuat pula alasan bagi Indonesia untuk mendesak dunia berupaya sekuat tenaga menghentikan perang antara Israel dan Palestina. Posisi Indonesia sudah jelas dengan berpegangan pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa segala penjajahan di dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu, sejak dulu Indonesia mengakui kedaulatan Palestina. Pemerintah Indonesia perlu lebih keras mendorong dibukanya negosiasi damai antara Palestina dan Israel. Awali dengan konsolidasi negara-negara yang mengakui kedaulatan Palestina termasuk negara-negara Arab, kemudian bergerak bersama mendesak diajukannya proposal damai untuk kedua negara. Solusi dua negara yang digagas perimpunan bangsa-bangsa atau PBB masih patut diperjuangkan. Solusi itu untuk mewujudkan negara Palestina dan Israel yang berdampingan secara damai. Kedua belah pihak harus bersedia duduk bersama terlebih dahulu. Setelah itu, baru mulai menegosiasikan batas-batas negara yang definitif. Di sini peran negara-negara Arab sebagai tetangga terdekat Palestina dan Israel sangat krusial. Mereka memegang peranan untuk mendorong atau bahkan memaksa Palestina dan Israel bernegosiasi. Ini yang terpenting karena sebagus apapun proposal damai tidak akan ada artinya tanpa kehadiran kedua pihak yang berkonflik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati BBB. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa, Mas Arief, kalau kita bicara konflik Palestina-Israel, ini sudah mungkin ratusan tahun terjadi. Ribuan tahun. Ribuan tahun. Dan ketika kemudian pemahaman akan konflik ini tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat Indonesia, sering sekali kita melihat akhirnya muncul pemahaman salah dan akhirnya gerakan-gerakan salah. Tetapi kalau kita bicara dulu ke perdamaian bagi Palestina dan Israel, apa yang bisa dilakukan Indonesia selain tadi yang sudah Mas Arief katakan mungkin bisa lewat Oki atau yang lain, untuk benar-benar memastikan bahwa saling serang ini berhenti dulu. Baru kemudian kita bicara upaya yang lebih permanen. Bagaimana Mas? Karena kalau, Leo, kalau kita ingin menggunakan berbagai macam tonggak ya, untuk menentukan siapa yang menduduki, itu akan hadir beribu-ribu macam interpretasi. Panjang ya? Panjang. Karena bagi orang Israel, mereka sudah ada di situ sejak ribuan tahun, lalu mereka terusir, mereka kembali lagi, tanah mereka diduduki, dan bagi orang Palestina, mereka sudah ada di situ, lalu didatangi lagi orang Israel, dan itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Jadi, apabila sekarang kedua belah pihak diharapkan untuk bisa duduk dalam satu meja perundingan, tidak ada hal lain kecuali dua-duanya sama-sama menahan diri. Genjatan senjata dulu. Genjatan senjata. Sehingga, dengan demikian, ada sebuah periode di mana mereka bisa menahan diri, mereka bisa saling, apa namanya, membangun kepercayaan, menyusun berbagai macam terms yang akan mereka dialogkan, itu merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Tetapi, kita melihat dalam situasi seperti ini, tidak mungkin mereka dibiarkan begitu saja untuk berintis jalannya. Jadi, harus ada peran dari beberapa negara tertentu untuk pada akhirnya memberikan patronasi agar dua negara ini bisa merintis jalan ke arah situ. Baik, Mas Arief, kita akan bertanya dulu saat ini, kita sebelum melanjutkan diskusi, kita saat ini sudah tersambung lewat teluran telepon dengan Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI, Abdul Muta'ali. Pak Muta'ali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Lio. Ya, Pak Muta'ali, kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, ini kita sangat sayangkan. Tapi, pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Indonesia, Pak? Untuk yang pertama tentu mengevakuasi atau mengamankan WNI, tapi kemudian untuk memastikan ada gencatan senjata terjadi di sana. Apakah misalnya Indonesia bisa langsung bicara dengan Hamas misalnya? Atau seperti apa kemungkinan yang ada, Pak Muta'ali? Baik, posisi Indonesia, Mas Lio, ya, dengan politik luar negerinya bebas aktif, sebetulnya kanan-kiri oke. Jadi kita bisa berbicara kepada mentornya Israel dalam hal ini Amerika. Karena Joe Biden bukan hanya memberikan respon, tetapi memberikan real bantuan terkait serangan Sabtu 7 Oktober kemarin. DPR Amerika sudah menggelontorkan dana cukup banyak, begitu. Nah, kita bisa berbicara kepada Amerika. Juga kita bisa berbicara kepada Rusia. Karena kenapa? Karena Hamas itu, dia tradisi serangannya darat. Tapi yang dilakukan Sabtu 7 Oktober kemarin, itu bukan hanya darat, tapi laut dan udara. Artinya Hamas pun hari ini juga punya mentor. Nah, saya sepakat dengan Pak Arief tadi. Jadi bukan hanya gencatan senjata, kita meminta kepada dua pihak untuk menahan diri, tetapi juga kepada pihak-pihak yang jadi mentor. Jadi supporternya begitu ya? Nah, betul, supporternya begitu. Saya kira ini jumlah korban akan semakin terus bertambah. Karena tiga hal. Satu, karena saling serang itu sendiri. Kemudian yang kedua, blokade total. Pasokan air nggak bisa masuk, jadi Gaza ini bisa jadi akan jadi kuburan maksal, Mas Leo. Oke, oke. Tapi kalau... Nah, Indonesia, kalau kita baca sebelumnya, itu kan yang bisa berbicara kepada Taliban di Doha, di Qatar, itu kan kita itu, Indonesia itu. Nah, kita bisa punya rumah sakit Indonesia di Gaza, tapi kita mendasarinya atas dasar humanity, atas dasar kemanusiaan. Nah, kenapa? Bahkan eskalasinya akan semakin besar kalau mentor-mentor ini tidak menahan diri. Buktinya apa? Itu, Allah itu juga akan melakukan serangan kepada Israel. Pak Ali, kalau kita lihat posisi Indonesia saat ini di percaturan politik atau hubungan internasional, apakah Anda lihat bahwa, misalnya, Presiden Jokowi Dodo bicara langsung kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, juga bicara kepada Putin, misalnya, itu bisa efektif atau tidak kalau Anda lihat? Saya kira bukan efektif, tidak efektif. Lakukan saja dulu. Ini kan baru statement dari Pak Jokowi ya. Lakukan dulu ya. Baru statement. Ya, tetapi belum ngelepon langsung begitu. Kepada Biden, kemudian kepada Inggris, kepada Itali. Kita ngeri sekali ini. Apa, Unik Eropa itu akan menyiapkan dana. Ada saat yang bersamaan 700 juta euro ditahan untuk bantuan Palestine di bulan Oktober ini. Baik. Kalau Anda lihat, dari sekian konflik yang terjadi sebelumnya, Pak Ali, Palestina dan Israel, seperti apa kelihatannya konflik ini akan berlangsung, Pak? Apakah memang ada yang khawatir bahwa ini bisa membesar? Atau memang sekarang kita sedang melihat sudah menjadi puncak dan akan segera selesai damai begitu? Atau seperti apa, Pak Ali? Saya kira kalau berbicara damai, ya kelihatan hari ini apa ya, riak-riaknya sudah mulai kelihatan. Karena kenapa 5.000 roket yang dikirimkan kemarin kan itu bisa menembus Iron Dome-nya Israel yang dibangun 2011. Makanya banyak para mantan jenderal itu di sana kaget kok bisa tertembus itu Iron Dome. Sebetulnya ini kalau pihak Amerika-Eropa tidak memberikan donor alutsistanya bantuan ini kepada Israel, saya kira ceritanya akan berbeda. Kepada Israel dan kepada Palestina juga ya, Pak? Betul, betul. Nah, PBB di sini harus bertanggung jawab karena biang keropnya kan juga dia dengan resolusi 181 1947 itu. Baik, baik. Jadi apa yang dilakukan pemerintah sekarang dengan menyuruhkan itu harus segera diikuti juga dengan langkah-langkah diplomatik. Mungkin dari pucuk pimpinan tertinggi, Presiden, kepada Presiden. Amerika-Rusia juga kepada pimpinan Israel dan Palestina lewat jalur-jalur yang lain. Begitu ya, Pak Alia? Betul, betul. Jadi, Hamas itu dia punya kantor perwakilan di Doha, di Qatar. Seperti halnya Taliban. Saya kira yang dilakukan berutno itu kepada Afghanistan. Bisa dilakukan kepada Hamas. Oh, oke. Persisnya apa itu, Pak? Persisnya, jadi ini luar biasanya ya, Doha, Qatar ini, dia ketika di-ban oleh Saudi Arabia. Tapi pada saat yang bersamaan itu politik luar negeri Doha, Qatar itu dengan Amerika cukup baik. Begitu. Oke. Nah, yang membuat Arab Saudi tidak senang ini semua gerakan-gerakan yang dianggap oleh Arab Saudi radikalis itu punya kantor di Doha. Seperti Taliban punya di Doha. Hamas juga punya di Doha. Oke. Dan kementerian luar negeri kita itu cukup ciamik gitu. Ketika mengevakuasi warga kita ya dari Afghanistan itu kan melalui Doha ya, diplomasinya. Nah, Hamas pun punya kantor di Doha. Jadi kita bisa berbicara. Nah, kita berbicara mungkin dengan Israel agak sulit. Mungkin bisa melalui Amerika. Ya, tujuh. Karena eskala-eskala semakin besar. Jangan sampai konflik Ukraine sama Rusia ini di-copy-paste di Arab. Oke. Baik. Kita harapkan itu tidak terjadi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pertama mengevakuasi WNI dan juga memainkan peran untuk mendamaikan Palestina-Israel ini berhasil. Terima kasih Pak Abdul Muto Ali, Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI. Selamat pagi, Pak. Itu menjadi apa ya, tantangan berikut bagi pemerintah Indonesia, Mas Harif. Apakah kita bisa juga memainkan peran untuk mendamaikan? Itu bisa tidak yang tadi disampaikan Pak Ali? Sangat bisa karena kita punya posisi yang cukup fleksibel dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dan kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan baik itu patron-patron dari kedua belah pihak Rusia, Amerika Serikat, Inggris. yang pada akhirnya juga akan mendengar kita. Karena gini, salah satu hal yang mengkhawatirkan buat negara lain di luar kawasan Timur Tengah adalah sebuah konflik yang ada di Timur Tengah itu bisa saja menular dan berdampak kepada kondisi dalam negeri tempat-tempat yang lain. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga amat-sangat mengkhawatirkan kita apabila ada nanti politisi-politisi yang akan menggunakan isu ini untuk mendapatkan vote, untuk mendapatkan simpati di dalam negeri. Dan beberapa tahun yang lalu ini sudah mungkin sudah kita pernah dapati di Indonesia dengan wajah atau dengan tameng untuk menggalang dana, untuk solidaritas. Namun hal ini juga harus kita hadapi di dalam negeri sendiri. Namun untuk pada akhirnya untuk melihat apa namanya peran aktivitas Indonesia atau kewibawan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, saya pikir berkomunikasi lewat platform OKI, lewat G20, atau melakukan bilateral dengan langsung dengan Indonesia, dan Amerika, dan Rusia, itu merupakan salah satu hal yang amat-sangat mungkin. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa upaya-upaya ini memang dilakukan. Satu. Yang kedua, komunikasi dari upaya-upaya ini kepada masyarakat umum, Mas Arief. Karena seperti yang barusan Mas Arief katakan, di sekian kali konflik Palestina-Israel yang terjadi, itu sering diselewengkan oleh koboy-koboy politik di Indonesia untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan uang juga, kita sudah mendapati beberapa kali. Bagaimana supaya orang Indonesia juga mengerti apa yang sedang dilakukan pemerintah, apa yang sedang terjadi di Palestina, di Israel? Ya, itu tugas kita semua, terutama media, juga para pemuka-pemuka masyarakat untuk bisa mengkampanyekan banyak hal, mengedukasi banyak lapisan publik tentang sejarah dari konflik Palestina dan Israel. Karena dengan kita mengetahui, kita akan bisa mendapatkan referensi-referensi untuk pada akhirnya kita bisa bersikap seperti apa. Apakah ini perang kekuasaan atau perang agama? Dan ini merupakan hal yang harus wajib kita kita, apa namanya, kita edukasi masyarakat tentang situasi di sana. Dan Leo, salah satu hal yang pada akhirnya harus kita pahami adalah bagaimana sekarang semangat kita untuk membela Palestina itu tidak dilaksanakan dengan cara yang destruktif di dalam negeri. Karena biar bagaimanapun, Bung Karno pernah bilang sepanjang rakyat Palestina masih terjajah, disitulah kita selalu berada bersama mereka. Dan pada tahun 2016, di saat Indonesia menghost ini, apa namanya, konferensi negara-negara kerjasama Islam di Oki, di Indonesia, salah satu hal yang juga kita kumandangkan, bahkan diutarakan oleh Presiden pada saat itu adalah tidak relevan hadirnya negara Oki atau adanya negara Oki apabila tidak bisa membela kepentingan-kepentingan negara Islam, khususnya rakyat Palestina. Dan sekali lagi, dalam hal kita memformulasikan pembelaan kita terhadap mereka, seharusnya kita bisa nantinya kita bisa memformulasikan sesuatu yang sangat efektif dan juga mempersatukan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan jalurnya bukan hanya harus apa namanya, G2G gitu ya. tapi people to people juga mungkin bisa diaktifkan. Bagaimana sekarang kekuatan masyarakat madani kita misalnya sudah mulai harus berpartisipasi untuk menggalang dana misalnya. Atau melakukan berbagai macam hal yang positif untuk meringankan beban rakyat. Menggalang dananya tapi harus benar-benar jelas, akuntabel, penyalurannya juga jelas dan tidak hanya memanfaatkan emosi sesaat begitu ya Mas Harif ya. Karena kehadiran Indonesia itu seharusnya bukan bukan hanya sebagai sebuah episode yang rame di sosial media gitu ya. Kita sudah pernah membuktikan kita membuat atau membangun sebuah rumah sakit di Gaza. Tempat yang amat sangat menyedihkan kondisi sosialnya. Dan kenapa tidak kita mulai melakukan berbagai macam hal yang lebih konkret lagi daripada hanya sekedar rumah sakit. Misalnya sekolah atau dana abadi atau segala macam. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin harus bisa dijadikan salah satu realisasi tentang bagaimana kebersamaan rakyat Indonesia bersama rakyat Palestina di sana yang sedang menderita. Upaya pemerintah yang kita harapkan dilakukan itu berkejaran dengan waktu karena konflik ini masih berjalan. Apakah itu bisa dilakukan kita akan bahas di bagian berikut Mas Harif dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita Mas Harif kita mau coba dengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Batam Kepulauan Riau ada Pak John Veto Pak John selamat pagi Selamat pagi Bung Lio Selamat pagi Mas Harif Selamat pagi Pak John Selamat pagi Pak John Selamat pagi Pak John Bagaimana Pak pendapatannya Pak silahkan Pak Ya Solusi damai Palestina dan Israel Jadi dunia dikejutkan oleh serangan Hamas ya sanggal itu ke jantung Israel itu Jadi ini kalau saya tengok saya ingat nanti ini ini untuk jangka pendeknya ini Israel dia tidak tidak akan mau damai dulu karena ini semenjak sejarahnya ini inilah baru yang dia dipermalukan betul oleh serangan Hamas ini yang banyak makang korban di pihak Israel juga apalagi kita di Palestina nya banyak makang korban setelah setelah tanggal 7 di kompartir itu dalam titik jadi ini pembantaian pembantaian betul-betul live pembantaiannya yang dilakukan oleh Israel dan yang anehnya lagi Amerika Joe Biden dengan tanpa ada tidak berdosa dia mengirimkan kapal Hindu dia mengirimkan kapal Hindu dan sampai itu juga Eropa ini kemaluannya malunya di Ukraina sekarang ini akan diusaha ditutup di apa di apa nih ajangnya bergeser kepada Palestina ini Israel ini oke tapi ini akan panjang ini ceritanya karena apa Palestina mulai di apa oleh Isbullah dari apa Libanon ini akan muncul nih dekatan kekuatan apa yang betul-betul peduli dengan 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 Palestina kuncinya sekarang Indonesia punya punya kantotruf juga disini walaupun kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel tapi Indonesia dari awal dari dulu memang udah tepat langkahnya cepat dia bertindak mudah-mudahan kita dengan Indonesia sekarang kan agak dikenal dengan Amerika kita Rusia kita kan takut ini Rusia ikut juga disini Cina ikut juga disini kalau kita bergerak Indonesia akan apa akan ada nilai tawar lah mudah-mudahan cepat cepat damai pencet senjata yang pertama terima kasih baik terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak John Veto ada Pak Hariman di Pekanbaru Riau Pak Hariman selamat pagi ya selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Hariman silahkan Pak pendapat Anda Pak singkat padat saja silahkan kalau saya memandangnya sederhana perang ini sebetulnya masalah penjajahan Israel terhadap negara Palestina namun karena ketidakompakkan negara Arab sendiri di dalam negara-negara Oki sendiri sehingga masalah ini tidak akan pernah bisa diselesaikan apalagi saya lihat Amerika selalu berada di belakang Israel untuk segala hal begitu dan saya melihat untuk serangan Badai Al-Aqsa ini sendiri ini mungkin mereka membaca sejarah Indonesia juga ini mereka seperti melakukan serangan pajar 1 Maret 1949 ini yang dinyamin oleh Let's Polisi Hasbro ini jadi secara di lapangan mungkin mereka boleh saja salah tetapi secara politik mereka mau mengatakan Palestina itu masih ada dan mereka masih punya angkatan perang walaupun mereka menamakan dirinya Hamas begitu nah dan yang satu lagi yang saya minta juga kepada Metro TV mungkin diperjelas bahwa perang antara Israel dan Palestine ini bukan perang agama karena di jalur Gaza juga ada gereja di sana juga ada orang Nasrani ini hanya perang masalah urusan negara yang dijajah oleh Israel jadi Amerika ini punya standar begitu Ukraina mereka bantu dengan Natunia tapi begitu di Palestine mereka bukan bantu Palestina mereka justru bantu Israel yang penjajah begitu saja hari ini selamat pagi selamat pagi Pak terima kasih Pak Hariman di Pekanbaru Riau untuk pendapatan Anda selamat pagi di belakang Pak Hariman ada Pak Ferdi di Tanggerang Banten Pak Ferdi selamat pagi selamat pagi saya filosofinya begini ingin terjadi perdamaian antara Israel dan Palestina persoalan siapa menjajah siapa kita masyarakat di Indonesia cobalah menahan diri dan saya berharap dengan Metro TV coba buat berita yang objektif dengan akar masalahnya bahwa bagaimana terjadi perdamaian antara Israel dan Palestina sementara di antara Palestina sendiri terjadi dua vaksi ini persoalan yang sangat berat sekali persoalan siapa menjajah siapa kita harus bisa sekarang pada konstelasi politik yang berbeda di tahun 1960-an 50-an zamannya Bung Karno ini kita harus fair karena yang melakukan serangan pertama itu adalah Hamas Hamas itu siapa Hamas itu adalah Iswanul Muslimin kelompok teroris yang harus kita tahu akar masalahnya nah ini yang paling penting bagi kita bahwa teroris bisa hidup di Palestina dengan membentuk suatu angkatan bersenjata berikutnya kita jangan selalu menyalahkan Amerika dengan Israelnya sekarang kekuatan senjata yang ada di Hamas itu sumpah si siapa sumpah si Rusia nah sekarang posisinya permainan ini adalah permainan di antara dua negara sekarang Israel negara berdaulat Palestina siapa ini yang harus kita adil real persoalan ini ini bukan persoalan agama harus bisa lebih jeli melihat masalah ya terima kasih Pak Ferdi di Tangerang, Banten untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi ini menarik Mas Arief karena para pemirsa kita minta kita juga berperan untuk mendudukan masalah dengan setepat-tepatnya masalahnya kan ini sesuatu yang juga banyak unsur emosionalnya di dalamnya nah bagaimana kita bisa mendudukan masalah sejelas-jelasnya tetapi juga yang paling penting kalau saya pikir Mas usahakan damai dulu setelah itu nanti urusan yang permanen pengakuan negara dan sebagaimana itu bisa kemudian tapi ini harus damai dulu bagaimana Mas pertama-tama saya cukup terkesima ya dengan bagaimana pemahaman warga publik tentang situasi yang ada di sana misalnya kita ya misalnya kita bahwa ketika penelpon tersebut menyadari bahwa ini bukan perang agama ini adalah perang kekuasaan adu-adu eksistensi politik antar bangsa ya kedua belah pihak dan sampai saat itu saya melihat bahwa bagaimana nantinya pemahaman publik akan jauh lebih baik ke depannya dengan pemahaman seperti itu dan kalau misalnya sekarang kita akan mendorong kepada satu titik dimana keduanya menahan diri memang tidak ada kata lain kecuali patronnya nanti yang bicara karena misalnya Amerika sudah berbicara kepada Israel saya pikir itu merupakan salah satu akan diperhatikan oleh Israel karena apapun yang Amerika bilang pasti Israel akan mendengarkan dan ini merupakan salah satu kontribusi yang cukup besar karena kan provokasi harian itu kan terus terjadi dan biasanya yang kita saksikan bersama-sama adalah tentang bagaimana kontrol Israel di wilayah baik di tepi barat maupun di Gaza dan kontrol-kontrol tersebut kan menghadirkan episode-episode yang dilihat oleh publik dunia ataupun masyarakat Palestina di sana sebagai ketidakadilan jadi apabila hal tersebut bisa ditekan bisa dimanage agar situasinya stabil dulu ini akan menjadi kontribusi yang sangat baik buat situasi ke depan yang disampaikan Pak Ferdi tadi juga mungkin bisa dilakukan bagaimana dari dua belah pihak bukan hanya dari sisi Israel tapi dari sisi Palestina dan mentornya begitu ya Rusia dalam hal ini apalagi Indonesia sedang punya hubungan sangat baik dengan Rusia begitu kan ya ya dan salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kita semua adalah sekarang patron yang pada dasarnya ikut serta dalam situasi ini kan bukan saja Rusia dan Amerika ya Iran juga ada di belakangnya Syria juga berpartisipasi sekarang Hezbollah yang ada di Lebanon juga ikut dan ini merupakan salah satu hal yang akan sangat jauh lebih rumit apabila patron utamanya tidak ikut turun tangan untuk berkontribusi pada ketenangan di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang kita kendaki baik kembali lagi kita kalau saya ingin nanti kita membahas Mas Arief bagaimana memastikan bahwa apa yang terjadi ini benar-benar dipahami masyarakat lalu apa yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah itu juga tersampaikan kepada masyarakat supaya kemudian kalau ada yang berusaha menyalahgunakan ini ya kecele juga tapi kita harus sudah dahulu tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Arief apa yang kita bisa harapkan bahwa ketika pemerintah mengusahakan solusi damai itu juga terkomunikasikan dan kemudian kalau ada oknum-oknum koboy politik di Indonesia itu bisa dicegat sebelum ada efek yang buruk dari apa yang dilakukan kuncinya adalah intensitas dari komunikasinya dan timingnya juga merupakan salah satu hal yang sangat penting kenapa? karena ini sudah mau masuk ke tahun pemilu meskipun pemilu masih bulan Februari tahun depan tetapi aktivitas politiknya sudah berlangsung pendaftaran capres tinggal sekian belas hari beberapa minggu lagi dan mungkin kalangan-kalangan terdidik mereka pasti sudah akan sangat berhati-hati menggunakan isu ini namun kan kita tahu warga Indonesia tingkat pendidikannya masih sangat rendah sebagian besar sebagian besar masih sangat mudah terselut dengan isu-isu sensitif seperti agama dan buat beberapa politisi-politisi kotor yang saya bisa bilang disini adalah mereka akan dengan sangat-sangat tidak segan-segan menggunakan isu ini untuk bisa mendapatkan vote untuk bisa mendapatkan simpati sehingga apa yang pada akhirnya akan bisa digunakan oleh pemerintah adalah timingnya jangan sampai terlalu lama jangan terlambat dan intensitas komunikasi harus baik karena di dalam abad atau era globalisasi dimana komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan teknologi internet menjadi salah satu media yang bisa digunakan oleh siapapun konflik yang ada di sebuah daerah itu bisa menular ke daerah yang lain dan itu yang pada akhirnya harus kita manage kenapa? karena seharusnya solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia kepada bangsa Palestina itu harus menjadi titik pembersatu kita bukan untuk memisahkan kita dan ini adalah ujian buat kita dalam hal menunjukkan solidaritas dan ujian buat kita untuk menunjukkan unity kita, kebersatuan kita ke persatuan kita sebagai sebuah bangsa kalau kita melihat apa yang kita bisa lakukan Mas Arief sebagai warga negara ya karena biasanya kalau kita melihat grup pesan singkat di konflik-konflik seperti ini itu akan ramai itu langsung panas ya safe ini, hancurkan ini, begitu apa yang kita bisa lakukan? ya, khususnya Palestina ini adalah sekali lagi tadi dengan pemahaman pada pemirsa kita ya kita sudah jauh lebih advance dalam hal memahami bahwa itu bukan perang agama itu adalah perang kekuasaan dan salah satu hal yang pada akhirnya kalau misalnya kita mau berpartisipasi kita harus mengandalkan bagaimana people to people connection kita dengan Palestina apa yang pada akhirnya bermanfaat buat mereka secara konstruktif dan jangka panjang karena itu yang pada akhirnya akan membuat mereka lebih respect terhadap kita lebih bisa merasakan berbagai macam manfaatnya misalnya sekarang kita hadir lewat rumah sakit kenapa tidak ke depan kita hadir dengan dana abadi atau kita datang dengan sarana pendidikan dan lain-lainnya oke, kita harapkan juga kita bisa berperan aktif mungkin kalau ada hoax yang mulai bertebaran kita hentikan di gadget kita dan kalau perlu kita sampaikan apa yang sebenarnya Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi Mas pagi pemisah peran negara-negara Arab sebagai tetangga terdekat Palestina dan Israel sangat krusial mereka memegang peranan untuk mendorong atau bahkan memaksa Palestina dan Israel untuk bernegosiasi ini yang terpenting karena sebagus apapun proposal damai tidak akan ada artinya tanpa kehadiran kedua pihak yang berkonflik mari kita sama-sama menjaga keamanan kedamaian di Indonesia juga dengan menghentikan hoax kalau sampai ada di telepon gendam kita saya Leonor Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi